Jadi di hari Rabu besok, jam setengah 8 malam, WIB itu akan menjadi katalis terhadap market. Kalau kita singkirkan hasil rilis data besok secara teknikal analisis, biurnya market tuh lebih berprobability untuk turun. Paling minimal itu ngetes lagi ke 22. Halo, selamat datang di channel Cuan Crypto bersama saya, Niko. Cuplikan video barusan itu merupakan update untuk private member Cuan Crypto kemarin ya. Saya peringatin ke teman-teman member kemarin kalau market berada di area rentan tech profit. Saya juga menjelaskan mau ambil posisi scalping, dapat average di 24.000 dan lagi in profit 115 persenan. Itu saya jelasin untuk member Cuan Crypto ya. Kalau saya mau masuk market, video untuk private member itu unlisted hanya untuk member Cuan Crypto. Harapan untuk teman-teman member adalah supaya bisa profit dan juga asetnya terselamatkan. Yang mau gabung member nanti di akhir video dijelaskan ya. Untuk update kali ini saya akan ngebahas Bitcoin menjelang rilis data CPI besok. Jadi untuk teman-teman di sini tolong di like dan subscribe ya, karena itu gratis dan kalian nggak ketinggalan infonya. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke analisisnya. Ini trading view agak sedikit error ya, karena menampilkan price line di opening value bar-nya, bukan di current price data. Jadi jangan salah paham terhadap data price line dari trading view ya. Dari update terakhir itu, saya ngejelasin tentang Bitcoin membentuk descending building wage. Ini pattern bullish. Kebanyakan terjadinya breakout ke atas. Mungkin ada perdebatan ya, ada yang ngeliat sebagai descending building wage, ada yang ngeliat sebagai diamond pattern, ada juga yang ngeliat sebagai inverse HS. Ketiga pattern itu menunjukkan arah Bitcoin short term ke atas. Apapun pandangannya nggak masalah ya. Semua benar. Yang penting saat kita masuk market itu tujuannya satu, yaitu untuk dapat jual. Dan ketiga pattern itu secara general targetnya sama, di kisaran 24.000 USD. Dan sekarang sudah banyak yang mulai take profit. Kebanyakan orang saat ini tuh sedang ngerasa indecision atau ragu ngeliat keadaan market menjelang release data CPI besok ya. Kalau market volatil itu sangat wajar banget naik turunnya dengan cepat. Karena dari kedua sisi itu masih ragu apakah marketnya mau dibawa naik atau turun. Yang menjadi katalisnya adalah release data CPI besok jam setengah 8 malam WIB. Sekarang Bitcoin memetuk ascending triangle pattern. Ascending triangle pattern secara general merupakan pattern bullish yang kebanyakan breakout ke atas. Tapi setiap pattern itu mempunyai performanya. Karena nggak 100% pattern itu terjadi sesuai yang tertulis di buku. Kalau teman-teman pelajarin technical analysis lebih lanjut itu, pattern bisa terjadi false breakout. Kalau pattern sesuai yang terjadi di buku itu bisa aja semua orang akan berhenti kerja dan mulai trading ya. Di sini kita ngeliat probability terjadi breakout ke atas itu 77%. Tapi kalau kita ngeliat encyclopedia lain itu, dijelaskan ketika harganya breakout nggak sampai 10%, lalu balik arah ke arah sebaliknya, itu akan menginvalidasi breakout-nya. Makanya dari itu saya nggak pernah menjadikan pattern sebuah acuan. Kebanyakan saya trading itu di dalam pattern-nya. Jadi kita menggunakan zona-zona di dalam pattern ini untuk trading dan itu bagi saya lebih menguntungkan. Release data besok tentang CPI itu sangat berpengaruh ya terhadap kondisi market. Karena jika ternyata release data CPI atau inflasi itu masih cukup tinggi, itu artinya the Fed akan lebih agresif lagi untuk menaikan suku bunga. Kalau suku bunga naik, artinya nilai dolar itu lebih diuntungkan daripada pasar saham maupun cryptocurrency. Dan uniknya di sini adalah para pelaku pasar itu sudah memproyeksikan atau memprediksikan inflasi itu di angka 8,7%. Hal buruknya di sini adalah para pelaku pasar itu tidak suka yang namanya ketidakpastian dan juga kesalahan. Jika prediksi yang meleset, ternyata inflasi itu masih cukup tinggi di atas 9%. Itu akan membuat retail trader atau para pelaku pasar berada dalam panic mode. Karena mereka tahu saat inflasi di atas 9% itu akan membuat the Fed menaikan suku bunga dan menarik uang mereka itu dari pasar saham maupun kripto. Dari data yang ada sih saya melihat dan berandai-andai itu inflasi sepertinya masih di atas 9%. Tetapi misalkannya kalau ternyata inflasi itu turun di bawah 9%, bahkan di bawah 8,7%, itu akan membuat para pelaku pasar akan sedikit menggila ya terhadap kondisi pasar saham maupun kripto. Kebanyakan itu akan terjadi form terhadap market. Karena mereka berpikir inflasi sudah bisa ditekan dan melihat keadaan ekonomi sudah baik-baik saja. Tapi itu hanya pikiran mereka loh ya. Untuk Bitcoin sekarang itu terjadi aksi profit taking yang lumayan besar. Ini dari sesi Asia dan London ya. Dan sekarang itu Bitcoin berada di bawah area yang sebelumnya menjadi resistance. Area 23,400 sampai 23,500 itu sebelumnya menjadi area resistance dari pattern-pattern, diamond pattern, descending building wedge maupun inverse head and shoulders. Sekarang berada di bawahnya nih. Yang menahan supportnya Bitcoin selanjutnya itu support paling besarnya yang terdekat di harga 22,600 sampai 22,700. Itu sebelumnya menjadi struktur market support weekly 200 moving average. Sekarang weekly 200 moving average itu sudah naik ke 23,000. Update hari minggu sebelum closing weekly itu saya memproyeksikan Bitcoin di minggu ini closing di atas 22,800. Karena area tersebut cukup penting. Untungnya berhasil di closing di atas 22,700 ya. Yang menjadi katalis terbesarnya adalah release data CPI besok. Jadi hati-hati. Untuk keadaan Bitcoin support terbesarnya itu ada di kisaran 21,600an. Di area tersebut terdapat banyak titik temu antar support. Dari support trendline, dari support struktur market, dari support berbagai Fibonacci itu titik temunya ada di sana. Jadi 21,600an itu akan sangat penting banget untuk Bitcoin mempertahankan uptrendnya dalam jangka waktu dekat ya. Bisa dibilang itu merupakan last defense-nya Bitcoin. Jika itu di breakdown akan sangat buruk terhadap keadaan Bitcoin sekaligus keseluruhan market crypto. Jadi kita tunggu besok ya. Bagaimana rilis datanya dan juga untuk teman-teman yang mau dapet update terdepan sekaligus kapan saya masuk beli coin atau jual coin itu semua ada di grup saya sharing. Bagi yang ingat gabung, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tau juga, cuan crypto ini ada grup telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien, gak pusing buat analisa chart. Apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya gak gratis ya teman-teman, tapi tenang harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat Rp100 bendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat, teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini, ada 3 video yang di-unlisted dari Youtube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya, capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.